Bapak Kapolri, saya minta tolong Pak ya sama anggota Bapak Kapolda Sumbar. Dia udah banyak bohong ya Pak. Kami ingin katakan ke Polda Sumbar bahwa hati-hati Polda Sumbar gitu. Ini juga tidak sembarangan gitu. Kami juga punya bukti bahwa anggotanya itu salah gitu. Biarkan polisi itu jahat sama Abang. Malaikat sayang sama Abang. Allah sayang sama Abang. Tenang Abang di alam sana ya Abang. Livi sendiri katanya. Kehilangan adeknya Abang. Teman-teman, kabar meninggalnya seorang anak berusia 13 tahun di Padang. Setelah ditangkap, Polsek Kurangji Kota Padang jadi perhatian dan menuai tanda tanya besar publik. Saat ini saya sudah bersama pihak keluarga dan kuasa hukum yang hingga hari ini masih berjuang mencari keadilan atas meninggalnya Afif Maulana. Bersama saya sudah ada ibu dari almarhum Afif. Ibu Anggun Anggra ini, paman dari almarhum Afif, Uda Riki Lesmana, dan kuasa hukum dari Direktur LBH Padang Indira Suryani. Saya akan mulai pemancara ini dengan Uni Anggun. Uni Anggun, bisakah diceritakan bagaimana sebetulnya pihak keluarga ketika pertama kali mendengar bagaimana pertama kali kabar tentang meninggalnya almarhum Afif Maulana? Oh, ceritanya kan dia minta izin pergi nonton bola. Jadi, saya izinkan Bang, karena saya tahu anak saya itu tidak pernah macam-macam di belakang, makanya saya yakin dan saya izinkan anak itu untuk nonton bola bareng temannya. Karena di hari Sabtu kan dia pergi, di hari Minggunya dia mau tanding tubang, makanya dia izinkan. Pending putsal itu ya? Iya. Itu malam ya? Iya, dia mau nonton bola bareng temannya itu masa Minggu. Malam Minggu ya? Malam Minggu ya? Dan dia menelepon juga kan ke rumah. Dia lagi masak-masak mie makan bersama di rumah temannya si A. Oh, di rumah temannya. Lalu bagaimana cerita keluarga menerima kabar bahwa almarhum ini, Afif ini sudah wafat atau meninggal? Hancur hati, Bang. Pas kita tahu kabar itu, kita langsung ke puasa ikuranji dan orang petugas puasa ikuranji pun membentak-bentak kita sekeluarga. Tahunya dari mana informasi bahwa Afif? Oh, di media sosial, Bang. Itu di hari... Di hari Minggu, Jaman 6. Apa informasi pertama yang diterima oleh pihak keluarga, Uni, Anggun? Fotonya masuk langsung ke HP di media sosial, teman yang ngirim. Kalau anaknya sudah tidak ada lagi. Waktu datang ke Polsek Ranji itu Uni dengan siapa? Didampingi dengan... Keluarga semua. Termasuk dengan Pak Riki? Tidak, pamannya di Bandung kemarin. Apa yang disampaikan oleh... Anak ibu tawuran, kata Polsek itu, orang petugas di sana itu. Dan saya yakin anak itu tidak tawuran. Pikiran pertama itu kan karena begal. Karena yakin anak itu tidak ada tawuran, itu tidak ada pikiran ke sana. Bang, dia tidak pernah macam-macam di belakang kan. Di sana, Polsek itu bilang, kita mau kan otopsi anak itu. Pas ketahuan anak itu sudah di jembatan keranji, Polsek itu bilang, tidak bisa diotopsi karena anak ini tidak punya SIM, katanya. Dia di bawah umur, katanya. Jadi kalau tidak ada SIM, tidak bisa otopsi, kata petugas itu, Bang. Tapi, bisakah diceritakan bagaimana sih sebetulnya keseharian al-maklum Afif ini? Karena kan di luar ini banyak berkembang narasi ya. Jadi seperti ibu bilang, Afif ini adalah pelaku tawuran. Seperti apa sih Afif ini kesehariannya? Keseharian al-maklum itu pergi sekolah pulang, itu emang pulang dia duluan. Nanti kalau dia ada jadwal futsal, tanding, baru dia keluar, Bang. Lebih fokus dia ke kamar pulang sekolah, main HP, gitu saja di rumah. Itu yang tahu anak, itu yang seri-ari sama anggun, Bang. Palingan dia main di kampung, main umpat-umpat, main kerja-kerjaan sama teman sebaya dia. Kan juga ada keterangan yang pegang pedang, itu punya keberanian, Alfif itu. Sakit saja dia, Bang. Minta cepat berobat, dicubit saja dia sakit. Mungkin anak sebawah umur itu pegang pedang sepanjang itu yang dibilang Pak Kapolda itu. Saya tidak yakin itu, Bang. Afif ini berapa bersaudara, Bang? Afif ini dua bersaudara, Bang. Jauh, adiknya satu. Masih suka nanyain abangnya. Suka nanyain kabar abangnya. Pas dua hari abangnya meninggal, dia video, ngomong-ngomong sendiri. Terus saya videokan, Bang. Dia bilangnya, Abang, masih banyak yang Livi ceritakan sama abang. Masih banyak impian Livi sama abang. Abang terlalu cepat pergi Livi sendiri, Bang. Biarkan polisi itu jahat sama abang. Malaikat sayang sama abang. Allah sayang sama abang. Tenang abang di alam sana, ya, Bang. Livi sendiri, katanya. Kehilangan adiknya, Bang. Saya terlalu berduka cita, Bang. Soalnya dia sering berdua-dua. Walaupun dia berantem ke kabar adik. Tetap sayang sama abangnya. Abang pun dia sayang juga sama adiknya. Mengakrab, ya? Ya, dekat dia. Jadi adiknya merasa kehilangan kali. Tenang abang di alam sana, ya, Bang, katanya. Jadi keluarga betul-betul tidak percaya, ya, dengan narasi dari pihak kepolisian bahwa Afib ini adalah pelaku tawuran, ya. Tidak percaya anak itu anak baik, Bang. Baru sekali ini dia keluar karena diizinkan. Saya percaya sama anak itu. Dia tidak pernah keluar rumah malam-malam. Tidak pernah. Makanya diizinkan untuk tanding bola, nonton bersama-sama temannya. Itu pun di posko. Dekat rumah. Dan ini juga ya, suka dengan bola memang, ya? Emang suka. Dia futsal juara terus. Juara terus, ya. Pak Riki, sejauh ini upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh keluarga untuk mencari keadilan atas meninggalnya almarhum Afif? Untuk upaya, Bang, saksi-saksi yang pas kejadian malam di posek Koranji itu, Bang, sudah saya kumpulin, Bang, ya. Seberapa banyaknya sudah saya kumpulin. Sudah saya minta, kita rangan sama dia. Dia minta saksi-saksi kayak gitu, saya rekam. Yang pas dikejadian posek itu, Bang. Ada yang bilang, siap ini disiksa di posek, ada juga saya rekam. Sudah tiga, Bang. Itu yang Polda Sumbar itu, Bang, yang ngomong-ngomong lompat itu, itu statement bohong. Apa yang membuat keluarga yakin bahwa pernyataan pihak polisian dari Polda Sumbar itu adalah bohong, gitu? Soalnya dari badan keponakan saya ini, Bang, saya lihat cuma ininya saja, Bang, yang memar. Yang sebelah kiri, ya. Itu memar. Kaki sama apa, aman. Kalau lompat setinggi itu, Bang, ya. Kata Polda, 50 meter. Gak ada tempat, 15 meter lebih kurang lah. Mungkin dah patah-patah itu, Bang. Habis itu, mayatnya pun kayak gini juga di patah-patah sungai itu, Bang. Ininya habis ditendang kayak sepatu, dipukul kayak rotan. Itu gak masuk di akal sama saya, Bang. Pas saya mandikan pun kayak gitu juga. Pas mandi jenazah, saya yang mandikan. Dari Riki yang langsung memandikan? Iya. Itu udah kejanggalan. Dan luka-luka di tubuh almarhum Afif itu masih... Luka-luka itu yang pas jatuh mungkin sama motor, banyak gos-gores, wajar. Kalau luka kita jatuh itu ada. Cuma yang bekas pukulan sini, Bang, ini yang membuat keluarga apa, Bang. Yang gak menerima keputusan polisi. Dia melompat, dia tawaran itu enggak. Ketika mendengar kabar Afif meninggal, Uni kan kemudian datang ke... Rumah sakit Bayangkara. Ke pulsek dulu ya? Ke pulsek dulu, baru ke rumah sakit Bayangkara. Gimana bisa diceritakan gak? Pengalaman yang Uni rasakan ketika ingin mencari tahu tentang meninggalnya almarhum. Ya, kita pergi kan ke pulsek Kuranji, kata pulsek Kuranji ke Bayangkara. Terus kata orang, Bayangkara pergi lapor dulu, cari penyidik dulu. Dicarinya sama bapak-bapak penyidik tuh. Baru kita dapat menengok si Afif kan, Bang. Jadi awalnya diminta juga kita di-autopsi katanya. Perjanjian atopsi itu ada kita di dalamnya tuh. Perjanjian pertama tuh. Setelah itu, atopsi itu gak boleh kita masuk ke dalam ruangan atopsi itu lagi alasan petugas sama dokter tuh, mengganggu kegiatan dia katanya. Apa-apa? Sudah banyak kejanggalan itu. Banyak kejanggalan. Pas kita ke rumah sakit Bayangkara tuh, sudah banyak kejanggalan Afif itu, Bang. Dan ditawarkan juga pas di rumah sakit Bayangkara tuh. Kita kan mau bawanya ke M. Jamil. Dibilangnya kalau ke rumah sakit lain, biayanya 20 juta, kita yang bayar kan ya. Kalau di sini, di Bayangkara ini, negara yang bayar katanya. Kan banyak kejanggalan-kejanggalan itu. Sempat kesulitan gak sih, Paman, ketika ingin membawa pulang jenazah? Ada banyak kesulitan sama petugas, sama dokter yang mengambil jenazah. Harus di sini aja katanya, harus dimandikan di rumah sakit. Dikapanin langsung katanya. Saya sebagai Pamanan, saya gak terima. Pokoknya kemungkinan saya harus mandikan di rumah jenazah sama kapanin. Sempat ada kericuan, Bang, ya. Yang buat nolongin saya, bisa bawa kemungkinan saya ini, Bang. Tahanan polsek itu lari di rumah sakit. Masukin Bayangkara. Di sana bisa saya bawa kemungkinan saya. Alasannya apa? Kenapa tidak boleh mandikan di rumah? Enggak boleh katanya. Kaib katanya. Pokoknya jenazah harus di sini, dimandikan di kapanin. Kalau pengen pihak keluarga lihat, orang kampung pun lihat gak apa-apa. Tapi di sini cuma lihat wajahnya. Ah, di situ udah mulai cerita lagi saya, Bang. Sebagai seorang ibu, tidak mudah ya? Tidak terima, tidak mudah untuk ujian sebarat ini. Tidak mudah, Bang. Kenangan yang masih paling diingat terhadap almarhum ini, Ibu? Dia minta beli kue ulang tahun, Bang. Itu terakhir, kita merayakan kecil-kecilan. Dia minta beli kue ulang tahun, Bang. Yang biasa saja, Bang. Itu dibilang, ya Bang. Kita rayakan kecil-kecil makan kue biasa saja. Dan Afif ini memang anaknya tadi ibu sempat cerita ya? Sederhana, gak mau nyusahin orang tua, ada tabungan itu. Kita bilang, Afif beli baju lebaran, nak. Tidak, Bang. Biar baju lama saja dipakai, Bang. Kita orang tidak ada, katanya. Kayak gitu, Afif, Bang. Mbak Indira, dari LBH Padang ya. LBH Padang mendampingi keluarga almarhum ini. Sejauh ini catatan dari LBH, apa saja sih kejanggilan-kejanggilan dari yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan dalam upaya keluarga ini mencari kebenaran tentang fakta penyebab meninggalnya almarhum Afif ini? Kan sebenarnya di Sumatera Barat itu banyak kasus penyiksaan, Bang. Jadi bukan hanya Afif dan kawan-kawannya. Setiap tahunnya itu ada puluhan kasus penyiksaan yang dilaporkan ke kantor LBH Padang. Banyak kasusnya itu tidak mendapatkan keadilan, begitu. Ada yang kemudian berdamai bayar sekian puluh juta, begitu. Ada yang kemudian dirumit-rumitkan kasusnya sehingga kemudian di-SP3-kan, begitu. Memang itu sudah metode yang kami lihat kalau polisi menyiksa itu kan nggak mungkin dia ngaku. Nah, situasi culture penyiksaan di tubuh kepolisian Sumatera Barat itu cukup tinggi pengalaman LBH, begitu. Jadi yang sangat membuat janggal itu adalah kami kan biasa saja konvers. Oh iya, ada tahanan meninggal diduga di sisa. Itu coba saja searching LBH Padang, kasus penyiksaan begitu keluar. Tapi saat kasus yang ini Bang, wah benar-benar apa ya, sentimentalnya itu luar biasa ya. Ketika kami siaran pers, begitu, menduga ada kasus penyiksaan terhadap anak dan ada anak lainnya menjadi korban, begitu. Defensifnya itu langsung yang benar-benar gimana, gitu. Seolah-olah langsung menuduh ingin mengkriminalisasi keluarga yang mempiralkan. Dan itu yang membuat kami semakin yakin, wah kalau responnya sekuat ini, nutupinnya, ini pasti salahnya sebanyak itu, gitu. Ya serius banget, gitu. Karena memang di kasus ini kan banyak orang yang terlibat Bang. Di Samapta itu di foto Instagramnya aja kita hitung ada 27, gitu kan. Waktu itu sempat juga Polda bilang ada 45 anggotanya yang diperiksa, gitu. Jadi nggak sedikit, gitu kan. Biasanya di kasus-kasus penyiksaan kami kan mungkin korban pelakunya itu satu atau dua, gitu kan. Nah ini kan banyak, begitu, dalam proses, dalam kasus ini di tragedi Kuranji ini, gitu. Jadi memang kami ngerasa, wah ngelalin modus baru trial by the press, gitu kan. Wah ini benar-benar serius nih, benar-benar yang merasa benar-benar harus nutupin segera, gitu. Nah, jadi sejak trial by the press itu kami juga membukti-buktikan kan, membuktikan di ruang publik. Karena kan perang opini-nya dibangun oleh kepolisian di publik, begitu. Kami tentu ingin melindungi keluarga Bang. Ketika ada konfres 23 Juni itu dikriminalisasi itu, Kuadra udah pada drop semua loh Bang, situasinya. Anak aku yang mati, gitu kan. Lalu aku pula yang mau dipenjarakan, kan aneh ya, gitu. Harusnya dia mencari akibat kematian, siapa yang membuat Afif mati. Bukan itu yang dicari, tapi ini keluarga pula yang ingin dipenjara, gitu. Jatuh dua kali lah istilahnya, gitu. Nah, situasi itu kami kan harus melindungi klien kami, sehingga kami meng-up foto-foto penyiksaan itu di Instagram kami, gitu. Kami ingin katakan ke Polda Sumbar bahwa, hati-hati Polda Sumbar, gitu. Ini juga tidak sembarangan, gitu. Kami juga punya bukti bahwa anggota Anda itu salah, gitu. Sebenarnya saya agak nggak suka ya, Mas, ketika Polda bilang kesalahan prosedur. Menyiksa itu bukan kesalahan prosedur, ya. Itu kejahatan. Menyiksa itu kejahatan. Dan jangan juga Polda bilang penyiksaan itu tidak seperti yang diberitakan. Tidak se-gawat itu, gitu. Itu konyol pernyataan-pernyataan itu, gitu. Udah tahu anggotanya salah, sudah kami buktikan anggotanya salah dengan foto-foto, itu masih juga pasang badan, gitu. Nah, ini yang membuat kami merasa, wah, ini salahnya besar banget, gitu. Nah, kemudian lanjutlah proses-prosesnya, apa yang dijanjikan, gitu. Perang-perang argumentasi, gitu. Memang kentaranya yang kami lihat itu, ada upaya-upaya penggaburan. Misal, TKP. Tanggal 17 datang ke TKP, nggak ada polis lain, Bang. Nggak ada polis lain, terus mungkin baru tiga hari ini dipasang polis lain. Terus, lebih dalam lagi tempat jenazah itu ditemukannya. Waktu itu kan cuma segini, gitu. Kan kelihatan di fotonya, gitu kan. Di foto di dalam air, di sungainya itu, gitu. Tidak ada arus derasnya, tidak ada ke dalam yang dalam, gitu. Sekarang tuh TKP udah dirubah, ronanya didalemin, gitu. Kami kan merasa sangat ini ya, bertanya-tanya. Satu, kenapa TKP tidak dijaga serius? Dua, kenapa kemudian ada perubahan itu yang dilakukan, gitu. Setahu kami dalam kasus-kasus kan TKP benar-benar harus dijaga steril, Bang. Jadi ada dugaan obstruction of justice juga ya? Iya. Untuk menghalangi proses hukum itu. Ya, kenapa melakukan itu? Kok baru, kok tiba-tiba udah sekian puluh hari baru memasang polis lain, gitu. Lalu ketika demo 25 Juni kan janji mau kasih salinan CCTV, gitu. Lalu kemudian muncul statement CCTV-nya rusak. Lalu muncul lagi statement, tidak rusak tapi habis ininya, gitu kan. Apa, penyimpanannya ini terhapus di hari ke-11. Lah, pertanyaannya kan dia sudah tahu kejadian itu sejak tanggal 9. Pasti dong, dia ingin kalau dia ngerasa dia benar, dia harus ngambil CCTV itu dong, untuk kemudian mempentingi bahwa ini loh yang terjadi, gitu. Karena itu buktinya, kalau memang itu terjadi, mana bisa direkayasa, benar kan. Kalau misalnya nggak bisa di-audit juga, kan. Pasti itu menjadi bukti yang paling kuat, dia lindungi untuk kemudian, ini ya, menyampaikan apa situasinya, gitu. Sebenarnya ya. Nah, kenapa tiba-tiba dibilang hilang, tiba-tiba dibilang daya penyimpanan yang nggak bisa, lalu dia juga dibilang, kami sudah menonton loh sama-sama. Lah, itu kan polisi yang nonton. Pelaku ini polisi loh. Gimana kita nggak curiga, gitu. Kalau mau kita nggak curiga, maka buka, gitu. Buka dong, gitu. Nggak ada yang harus kita takuti, karena kita mencari kebenaran di sini, gitu. Justru yang mencorong institusi kan, Polda sendiri yang merubah kata-katanya terus, gitu. Yang kemudian sibuk membuktikan bahwa Afif Maulana itu memang pelaku tawaran. Maaf, kasus kita bukan itu, gitu. Kasus kita, ada Afif Maulana, mati di bawah jembatan, di tubuhnya ditemukan banyak luka penyiksaan, gitu ya. Nah, itu kasus kita. Mari kita fokus di situ, gitu. Jadi kalau dari pihak LBH ini, menduga bahwa almarhum Afif ini sebetulnya meninggal ketika di, ada di polsek. Jadi memang ketika saya datang ke TKP, Bang, melihat jenazah itu, kami berusaha untuk menarik energi begitu, ya. Apa ya yang terjadi dengan Afif Maulana itu, di dini hari itu. Dengan posisi dia yang seperti ini. Dan luka-luka numar yang ada di sini. Kami waktu itu sangat menduga kuat, ya. Kekerasan penyiksaan itu hadir saat dia akan dibawa ke polsekurannya. Jadi di jembatan, ketika dia dilumpuhkan. Lalu dia dikerubunin. Karena saksi yang awalnya kami temui itu, mengatakan bahwa dia melihat Afif Maulana ini dikerubunin polisi. Dan polisinya memakai rotan manau panjang-panjang, gitu istilahnya. Nah, ketika kami mendapatkan informasi itu, kami melihat bahwa, menduga bahwa bisa saja kekeras penyiksaan itu bertubi-tubi hadir di jembatan itu. Dan kemudian dia meninggal di jembatan itu. Tetapi dalam perkembangannya, kami juga mendapatkan diketerangan saksi, dia melihat Afif Maulana ini di polsek. Sehingga kami tidak mengunci. Mau dia menyiksa dari jembatan lalu mati di jembatan, mau Afif Maulana itu dari jembatan di siksa lalu dibawa proses Kurandi lalu, kemudian dia meregang nyawa di Kuranji. Tapi kan, kita harus tahu bahwa yang kita bongkar itu justru bersama-sama adalah tugas kita mencari terang itu. Di mana dia meninggal. Di mana penyiksaan itu terjadi. Nah, ini yang harus kita cari tahu, kan? Sampai saat ini. Mau TKP-nya jembatan Kuranji, mau kemudian di proses Kuranji, begitu. Kita harus membuka ruang bagi saksi-saksi untuk membuka cerita, kan? Apa yang terjadi pada malam itu. Uni, sebagai ibu dari Afif, ya? Bagaimana sih Uni melihat, merasakan, atau menilai respons pihak kepolisian dalam upaya pihak keluarga mencari keadilan dan kebenaran atas meninggalnya almarhumah Afif ini? Tidak ada respons. Malah anak saya yang dituduh tawuran. Dia melompat ke jembatan. Saya tidak terima itu, Bang. Dan saya tidak ikhlas. Sebelum tahu pelakunya, siapa yang menenai Afif, saya tidak ikhlas, dan saya tidak terima. Sempat keluarga juga sempat meminta rekaman CCTV, ya? Iya. Setelah tahu si Afif itu meninggal, kita langsung tanya. Keluarga langsung ke UJBP. Sebelah proses kuranji, kan ada UJBP itu, dibilangnya tidak berfungsi lagi. Plus, di proses kuranji, tidak ada juga berfungsi lagi. CCTV-nya rusak, katanya. Jadi, tiba-tiba semua CCTV di sekitar TKP itu... Rusak, dan tidak berfungsi lagi, katanya. Setiap polisi yang pembunuh, yang membunuh, kayak Vina Cirebon, CCTV rusak. Kayak Afif, yang terakhir ini CCTV rusak. Kok begitu, Bang? Coba yang orang-orang biasa yang membunuh, pasti cepat terungkap. Karena pelakunya polisi, dibilang CCTV-nya rusak langsung, Bang. Dan Ibu merasa bahwa... Ini ada kejanggalan juga. Udah Riki sempat cari-cari teman-teman yang ada di waktu kejadian bersama Afif, ya? Iya. Bisa dibagi, bisa diceritakan? Apa yang teman-teman Afif ceritakan itu? Teman-teman Afif yang pas menyaksikan Afif itu dibawa ke polisi, Bang, udah ada yang ngomong. Afif itu dipukul, disiksa, sampai minta ampun, tolong, ampun, Pak. Pas di saksi ini lihat si Afif, gak diboleh lagi sama polisi. Harus lihat ke depannya terus. Saksi yang ketiga, lihat si Afif ini, dikerubungin sama polisi. Tiga saksi itu yakin betul bahwa Afif ini ada di polsek, ya? Yakin. Yakin, sudah saya lihat betul. Kamu kenal nih. Iya. Di depan orang tuanya. Kondisi saksi-saksi terkait kematian, meninggalnya almarhum Afif ini, gimana, Kak Indiru? Waktu kita jumpa, tim jumpa, traumatik. Hebat. Saksi-saksi ini ya? Iya. Kan banyak yang anak-anak. Anak-anak. Traumatik, lalu banyak tanda kekerasan di tubuh, penyiksaan-penyiksaan itu, dan kemudian ketakutan. Karena memang mereka mengatakan, ketika dipolda dan dipolsek itu kan diancam. Kalau ada yang berani melaporkan dia, memviralkan ini, kami akan langsung proses kalian. Mereka cerita, ngomong gitu ya? Iya, memang ngomong gitu. Udah termasuk ancaman juga itu ya? Memang, ancamnya memang seperti itu. Intimidasi ya? Mengintimidasi. Jadi memang banyak diantara mereka traumatik. Banyak diantara mereka yang kemudian ketakutan. Makanya kami juga tidak ingin memaksa mereka untuk segera memberikan keterangan. Karena ini membuat cernih ya, situasinya. Karena kami yakin bahwa nggak mungkin orang yang dalam keadaan tekanan tuh bisa, apalagi anak-anak, bisa memberikan keterangan yang sebenar-benar yang dia lihat. Nanti dia menutupi-nutupi. Kita kan ingin mencari siapa polisi yang melakukan kejahatan HAM. Ngapain polisi yang seperti itu kita pertahankan? Nggak ada gunanya. Kita nggak nyetak mesin pembunuh kan? Buat rakyat. LBH Jakarta kan juga pernah bikin riset soal mengungkap kejahatan dengan cara kejahatan. Dan itu kebanyakan pelakunya memang pelaku kriminal. Namun yang saya nggak kebayang itu, Afif ini anak-anak 13 tahun nih. Lihat fotonya juga. Awalnya sebenarnya waktu itu tim LBH mikir ada pertarungan dua geng itu, Bang. Jadi kan dibilang negasinya Tauran. Kan sejak awal kan cerita keluarga juga gitu dibilang langsung di posisi kelanjutan. Anak ibu Tauran, anak ibu Tauran. Kami pikir waktu cerita keluarga itu di awal benar-benar lagi tarung gitu kan, Bang. Tarung, wah gitu. Lempar, 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 lempar gitu. Polisi datang, ngamanin. Kocar kacir. Ternyata kan nggak begitu. Ketika kami menemukan tinggi tujuh orang itu, kan bermotor-motor gitu, berkonvoy begitu. Lalu kemudian hasil investigasi kami berikutnya itu ternyata ada juga yang membawa sajam. Lalu berkonvoy-konvoy dikejar. Sama dit sama PTA ini, kejar-kejaran. Nah ketika kejar-kejaran itu sebenarnya juga kata keterangan yang kami ini kan ditutup jalankan sama dit sama PTA karena dia mau melumpuhkan ya, menetralisir, menetralkan situasi begitu. Nggak mungkin kan dia kejar-kejaran, nggak ditutup jalan, itu nggak mungkin. Ketika kejar-kejaran ditutup jalan, lalu kemudian berkejar-kejaran lah. Sebelum posek kuranji adanya jatuh, dibawa ke posek, lalu adik dan Afif ini jatuhnya tuh di dekat awal jembatan. Kemudian ada lagi di depannya yang jatuh juga, di depannya begitu. Jadi berderet-deret lah gitu. Dan kami tentu merasa, bayangin Bang, dia nendang, polisinya nendang. Nggak mungkin nendang terus main pergi ngeloyot. Lah, orang juga tahu SOP polisi itu juga gimana, caranya nanganin gitu. Pasti lumpuhkan, amankan, lumpuhkan, amankan. Nggak mungkin satu orang nendang-nendang, terus yang lain itu baru satu menit kemudian datang, itu nggak mungkin, itu nggak logik. Itu Pak Kapolda Sumbar itu udah nggak sportif dia, Bang. Satu aja, Pak Kapolri, saya minta tolong, Pak, ya, sama anggota Bapak Kapolda Sumbar. Dia udah banyak bohong, ya, Pak. Tolong, minta tolong aku sama Bapak Kapolri, ya. Tolong ungkap kasus penakan aku ini, Pak. Bapak Kapoldanya bilang, dia sayang sama Afif, gini, cinta sama anak ini. Nyatanya kasusnya mau ditutup. Jadi berbeda, kata-kata Bapak Kapolda itu, sama hatinya berbeda, Bang. Garang diamin ke itu, Bang. Belum, aku nggak yakin anakku menakan kutuban dewek itu, nggak. Bapak Kapolri, tolong bantu saya dalam kasus ini, Bapak Kapolri. Saya sudah tidak percaya lagi dengan bawahan Bapak, Bapak Kapolda. Polda Sumbar? Polda Sumbar yang hatinya berbeda dengan perkataannya, Pak. Tolong bantu kami, Pak. Siapa yang menganiaya anak saya, Pak. Terima kasih, Bapak Kapolri. Saya tidak akan ikhlas dan tidak akan menerima sebelum pelaku anak saya yang membunuh anak saya itu dihukum dan dipecat, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak Kapolri. Kak Indira, terakhir saya baca, keluarga akhirnya setuju untuk melakukan ekshumasi. apa yang membuat keluarga akhirnya setuju dan kemudian bahwa langkah ini menjadi penting dalam mengungkap penyebab kematian alamatnya ini? Jadi kan sebenarnya kita sudah banyak memberikan poin kepada Polda Sumbar ya, bahwa peristiwa itu, tragedi kuranji itu penuh dengan penyiksaan. bagaimana mungkin kita percaya kalau teman-teman Afif yang lain itu juga anak-anak, banyak anak-anak disiksa, terus Afif tidak disiksa. Tidak mungkin kan situasinya begitu. Lalu untuk menghilangkan situasi begitu kan publiksa yang bilang dia melompat. Tapi, kalau kita gunakan akal sehat kita dan akal budi kita, tentu kemudian melompat ini punya konsekuensi kepada tubuhnya. Kami sebenarnya sangat tahu, sangat yakin dia tidak melompat itu karena memang keterangan forensik juga, Bang. Kami bertanya ke beberapa dokter forensik, begitu. Kami menemukan tanda-tanda ini tapi dia ada di sungai tinggi, jembatannya ke sungai sekitar sekian meter, puluh meter, gitu. Kok kami gak yakin dia melompat, begitu. Kan juga, kami juga memikirkan apakah benar anak ini melompat, begitu. Tapi, dua orang dokter forensik yang kami ajak diskusi, dia katakan, kalau dia melompat dengan situasi begitu, pasti kepalanya pecah. Dan ketika kami ekspos kasus dengan Ibu Rosmawati, forensiknya di Polda Sumbar, dia mengatakan, kalau memang penyebab kematian Afif adalah patah enam tulang rusuk, lalu kena ke paru-parunya. Dan kakinya bersih, kepalanya bersih, tidak ada tanda-tanda kekerasan atau patah tulang lainnya. Di situ kami semakin yakin, Bang, pernyataan forensik yang seperti itu membuat kami semakin yakin bahwa benar nih, anak tidak melompat. Tapi saya nakal begitu ya, nanyain ke forensik, gitu. Menurut Ibu, dia kenapa? gitu. Kalau Kapolda kan bilang melompat, forensik bahasanya dia bilang kepleset. Mau kepleset, mau melompat dari atas ke bawah itu, ya sama. Itu, itu tidak dekat ya, itu puluhan meter loh ke bawah, gitu. Kapolda tuh pernah bilang, saya lihat di media ya, 55 dibilangnya. 55 meter, Bang. Tapi kami cek lagi kemarin, karena kami juga nggak yakin, gitu. Ada beberapa saran kepada LBH, gitu. Coba cek banget, berapa sih tingginya, gitu. Apakah benar 55 meter setinggi apartemen mana itu, gitu kan, yang kami ini kan. Tapi ternyata tidak sebanyak itu, gitu. Jadi, kami melihat bahwa ada situasi ketika membangun narasi melompat itu, wah, digede-gedein tuh. 55 meter, air cuma 50 cm, begitu. Wah, dramatis sekali, gitu. Tapi ternyata dramatis itulah yang membuat kita juga tahu ada kebohongan di situ. Kami selalu debat, Bang. Misalnya gini, Bapak, kalau dia melompat, kenapa ada yang ketanda kekerasan di tubuhnya? Saya bahasanya waktu itu lebam. Kata forensik, jangan gunakan bahasa lebam, karena itu lebam mayat. Jawaban kapal, apa? Lebam mayat. Saya bilang, tidak, itu bukan lebam mayat. Saya tidak yakin itu lebam mayat, karena saya juga pernah punya pengalaman kasus penyiksaan, dan saya tahu itu bukan lebam mayat, karena bukan merata dan sebagainya. Dan saya juga katakan, dalam pengalaman saya beberapa diskusi, lebam mayat itu kan, dia bisa terlihat itu setelah beberapa hari, begitu. Bukan beberapa jam, begitu. Memang dia muncul beberapa jam, tapi tidak kelihatan langsung, begitu. lalu kami membantah soal lebam mayat itu, dikatakan lagi, wah itu karena jatuh. Dia kan jatuh dari motor, sebelah kiri, gitu. Nah lalu kami bilang lagi, saksi A tidak ada tanda kekerasan itu. Bagaimana mungkin separah itu. Nah jadi, saya melihat ya Bang Mi, saya gini, di awal, ketika folder bilang, dia melompat, jadi dia juga memperhatikan statement yang dikeluarkan oleh keluarga, Langsung lah waktu itu, ayah korban bilang, Pak, anak saya itu tahu dia di kiri, jembatan. Lalu dia melompat, Pak, dari kiri itu. Aliran air itu ke kiri, Pak, anak saya itu ditemukan di bawah jembatan, masa dia ke kanan? Karena aliran lain gak di situ. Wah, langsung kemudian ditukar lagi argumentasinya. Jadi itu kerasa banget Bang, situasi begitu. Oh lebam mayat, langsung dilawan, beda lagi narasinya, beda lagi narasinya, gitu. Makanya di situ kami, kenapa si defensif ini ya? Kenapa separah ini ya? Betapa misalnya, berupaya sangat keras membuktikan bahwa, Afif ini memang pelaku tawuran gitu. Tapi gak berupaya keras pada anggotanya bahwa, lu ngapain hari itu? Hei, semapta anggotaku, ngapain aja kamu hari itu? Kok nyiksa-nyiksa? Kok sejahat itu jadi polisi? Ingat kamu tuh digaji rakyat, disekolahin rakyat, segala hal rakyat yang mensupport dengan pajak, masa jahatin rakyat? Kak Indira, kira-kira sejauh ini proses komunikasi dengan pihak kepolisian, khususnya dari Mahabus Poli kan juga udah kasih atensi ya. Seperti apa perkembangannya? Jadi memang ini ya, misalnya turunnya Kompolnas, turunnya Poli, jangan melakukan legitimasi untuk membenarkan perbuatan Polda. Saya sangat berharap begitu ya. Karena jangan berupaya untuk mengaburkan banyak hal begitu. Tapi koreksi Polda, tunjukkan jalan yang lurus untuk Polda, sidik kasus ini dengan serius. Bukan main-main. Nah, karena memang situasinya menurut kami terlalu banyak kejanggalan, kalau tidak ada pengawasan yang kuat, lalu hanya ingin gaya-gayaan turun ke padang, juga tidak ada gunanya sebenarnya. Kita itu kan butuh 18 saksi itu dilindungi, dia diberikan penguatan psikis, dan dia bisa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dari pengalaman dia. Nah, ini yang kita harus upayakan. Semua hal menurut saya ya. Mau Pak Kapolda yang anggotanya itu diduga melakukan penyiksaan begitu kepada anak-anak, mau kemudian kami yang kehilangan Afif Maulana, mau kemudian juga publik yang resah juga dengan kasus ini, tentu satu hal yang ingin kita capai. pengungkapan kebenaran atas situasi itu. Dan jaminan untuk ketidakberulangan. Kita kan juga gak ingin kasus seperti ini berulang kepada yang lainnya. Kalau dari pihak keluarga selama Ibu terus udah mencari kebenaran dan berkomunik dengan pihak kepolisian terkait dengan penyebab kematian Al-Maklum Afif ini sempat ada mengalami intimidasi gak sih? Atau perlakuan tidak enak semacamnya sebagai warga negara gitu ya? Sama saya ada diancam sama wartawan ditakut-takutin bentuk ancamannya? Ancaman itu bang abang yang mempiralin videonya nanti abang kena cari sama polisi soal polisi ini walaupun salah dia tetap menang ditakutin kita harus ditekan terus ambil lapis saya disuruh buka dibuka buka video-video videonya saya dihinin dari belakang kan gak ada wartawan kayak gitu bang wartawan kan sebab sekedar tanya jangan sampai pribadi orang ditanya dihancam kayak gitu terus berarti saya pun enak saya dia bang dan salah satu narasi yang disampaikan waktu konferensi PSD Polda Sumbar itu kan foto Afif ketika memegang itu baru tadi malam dihinikan itu foto udah lama wajar kan kalau anak-anak itu megang coba foto dia bilang ke teman-temannya bilang gitu itu foto udah lama dan anak saya pun pas bapak tuh bilang ketanya malam Afif tuh pake baju itu dia gak pake baju itu jaket itu aja dia ada di rumah sekarang bang jadi ketika di foto itu jaket itu ada di rumah ya jaket itu di rumah dia pas kejadian itu udah lama udah lama entah berapa lama itu foto itu wajar kalau anak-anak megang kayak gitu ya bang gaya-gayaan tapi kita ini aja bang kan foto belum tentu bisa menjelaskan situasinya ingat ya anak ini polos begitu ya mau dibikin framing seperti itu kan saya bingung kan ini kasusnya ada anak yang mati disiksa loh kok fokus mau membuktikan dia tawuran itu bukan kasusnya apa-apaan gitu kenapa kemudian publik dibuat kabur gitu kan LBH Padang juga diserang dombang bilang wah LBH pembela tawuran tidak kami membela hak warga tidak ada polisi yang boleh menjahati warga gitu itu posisinya apa upaya hukum selanjutnya yang dilakukan oleh LBH Padang sebenarnya kami kemarin ke Komnasam kami minta ekshumasi kami ingin kemudian polda diberikan pencerahan begitu ya pengetahuan bahwa situasi dia melompat itu itu adalah tidak mungkin secara saintifik itu tidak mungkin mari fokus mari fokus untuk mencari pelaku penyiksaan dan mencari siapa meniksa sehingga menyebabkan Afif itu meninggal dunia kalau yang lain saja disiksa apalagi Afif Molana tentu tidak ada bedanya saksi-saksinya sempat diintimidasi juga gak sih iya jadi memang situasinya kan sebenarnya kami merasa kecolongan saksi Aditya tuh sempat datang ke kantor sempat didalami oleh teman-teman tapi saat itu situasinya memang traumatik ya kelihatan dan kemudian tidak fokus begitu ya ketika ditanyakan banyak seperti menahan dulu jadi tidak cair begitu ya makanya waktu itu tidak kami benar-benar tanyakan detail kami hanya menanyakan beberapa hal ada beberapa keterangan yang kemudian kunci yang yang kami tahu misalnya dia bilang terakhir kali sebelah kiri lalu kemudian terakhir kali dia kemudian di bukuk dan kemudian dia di kerumunin ada keterangan itu dan kami tidak bisa mendalami lagi gitu situasinya karena memang anak ini masih trauma sebenarnya waktu itu berniatnya dia dikuatkan dulu secara mentalnya ya psikologisnya karena kami juga melihat tanda-tanda kekerasan di tubuhnya dia jadi kami juga tidak ingin ya maksudnya apa ya tidak menghargai kesakitan dan ketidakadilan yang juga dirasakan oleh saksi anak A ini nah tapi ternyata tiba-tiba dia sudah tidak bisa di kontak tidak mau memberikan kuasa lagi ke LBH begitu lalu kemudian ditutup aksesnya dan memang ketika diekspos kasus saya merasa bahwa anak ini bisa kok jujur gitu karena memang saya sempat bertanya dengan saksi A ini beberapa hal yang saya tanyakan itu ada gak polisi ketika nendang kamu ada beberapa orang beberapa orang saya nguncinya disitu terakhir kali kamu lihat Afif dimana sebelah kiri lalu saya juga tanya apakah kamu melihat Afif mau lompat enggak jadi sebenarnya hanya kesaksian Adit sendiri ini yang kemudian dicoba untuk dimain-mainkan lalu kemudian seolah-olah dia mengatakan kepada salah satu Blibdate dia melompat ada pembicaraan itu gak mungkin orang tinggi cedas memang Blibdate menurut saya gak mungkin setinggi itu itu situasi apa harapan ibu sebagai seorang ibu dan bisa ya harapan saya untuk Bapak Kapolri untuk menghukumatilah anggota Bapak yang telah mengenai anak saya ini Pak saya tidak pernah tidak akan ikhlas dan tidak akan menerima sebelum kejadian ini tahu saya siapa yang pelaku yang mengenai anak saya Pak mohon Pak Pak Kapolri terima kasih banyak Uni Anggun Udah Riki Kak Indiria untuk ceritanya kisahnya dan kita berdoa semoga upaya keluarga dan LBH Padang dalam memperjuangkan kebenaran mencari keadilan ini bisa tercapai bisa ditemukan karena ini kita gak mau ada kejadian yang serupa ya artinya upaya dari keluarga ini sebenarnya juga upaya untuk melindungi bersama semuanya supaya tidak ada kasus yang sama baik teman-teman demikian wawancara kita dengan keluarga Afif Maulana sampai ketemu lagi di program bicara selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam enggak mungkin saya tegam bunuh dia enggak mungkin demi Allah makanya kalau ada polisi yang menimpang melanggar saya tanggung jawab bukan masalah ini semua tanggung jawab saya sudah menyampaikan di media seluruh dunia sudah mendengar bahwa kalau ada kesalahan anggota kami kami yang bertanggung jawab serahkan kepada kami untuk mengusut kasus ini terima kasih bye 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 bye